. Pencopotan Baliho PDIP di Kabupaten Gianyar serta di daerah kota Denpasar, Bali menuai sorotan dari sejumlah politisi senior PDIP. Salah satunya Mai Jenteni, Purnawirawan, TB Hasanuddin yang mengaku tersinggung dengan tindakan pencopotan itu. Menanggapi hal ini, penjabat, PJ, Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya angkat bicara. Ia mengatakan, pencopotan bendera PDIP pada Selasa, 31 Oktober 2023, itu dilakukan ketika Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melakukan kunjungan kerja. Adapun hal ini sudah disepakati terlebih dahulu dalam rakor wil persiapan kedatangan Presiden Jokowi, Minggu, 29 Oktober 2023. Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan hal tersebut dilakukan karena lokasi kunjungan kenegaraan diharuskan bersih dan rapi. Termasuk Baliho, Spanduk, hingga alat peraga lain yang tak ada kaitannya dengan kunjungan Presiden RI sehingga, Baliho maupun alat peraga lainnya harus tertip dengan radius 200 meter dari lokasi acara. Juga telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten setempat agar berkoordinasi dengan pemilik alat peraga. Namun, Dewa Made Indra menyayangkan saat kunjungan Presiden masih terpasang alat peraga. Sehingga, pemerintah Provinsi Bali menugaskan Satpol PP Bali guna menertibkan alat peraga sesuai dengan kesepakatan, yakni beradius 200 meter dari lokasi acara. Selain itu, Polda Bali melalui Kabit Humas Kombes Pol Jensen Afitus Panjaitan juga menanggapi perihal Baliho dan bendera yang diturunkan Satpol PP Bali tersebut. Kombes Jensen menegaskan, penurunan tersebut tidak tebang pilih. Penurunan Baliho itu tak terjadi kepada Baliho Ganjar Mahfud saja, namun sejumlah Baliho yang dipasang oleh DPW PSI Bali juga diturunkan. Diduga, penurunan Baliho PSI itu dilakukan Satpol PP Bali. Menanggapi hal tersebut, kader PDIP Bali yang juga anggota DPRD Bali Cokorda Gede Agung mempertanyakan momentum penurunan Baliho itu. Dia menyayangkan tindakan tersebut. Cok Agung menilai, perlu adanya pemberitahuan atau komunikasi terkait penurunan Baliho ini. Selebihnya, Cok Agung membiarkan masyarakat menilai kondisi dinamika politik yang kini tengah terjadi. Salam sejahtera, salam nama budaya, rahayu. Terima kasih menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan ke negaraan dapat saya tegaskan fakta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.